rata-rata kalau kita tidak terjun langsung saat pengisian itu rame orang yang mengisi berbondong-bondong mengisi tapi saat nanti pembukaran lebaran haji atau gimana itu namanya kalau kita tidak terjun langsung harganya kita dipermainkan oleh calok nah pedagang gitu jadi kalau kita terjun langsung kita bisa pilih bibit yang bagus yang unggul terus kita jualnya pun tau pasaran tau temen jadi bisa boleh dikatakan bisa untung bisa untung ya ya prospeknya bagus Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Indra Palopi Channel kali ini saya berkunjung ke sebuah peternaan sangat besar temen-temen dan owner sebenarnya ini adalah seorang pemuda mantan TKI nanti akan saya kupas perjalanan hidup beliau ya jadi pemuda ini temen-temen ini kisahnya ada yang pilu ada menyedihkan ada yang membahagiakan yang paling penting adalah banyak edukasinya nanti di konten ini jadi buat teman-teman baru menemukan channel ini silahkan bantu subscribe like comment and share tekan tombol loncengnya agar teman-teman teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys Halo Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas izin review kandang kambing jenengan ya nanti saya minta sedikit berbagi tentang kehidupan jenengan bagaimana sih perjalanannya agar teman-teman di luar sana bisa dapet edukasinya nama saya Sugiarto di alamat wayareng RT3 RW 02 tamatan Matarang baru Matarang baru ya Oh di Matarang baru di peternakan ini kurang lebih totalnya sempat jatuh bangun kurang lebih dua tahun kalau dulu dari saya saya jadi TKI saya tanpa memegang usaha ini saya percayakan sama orang selama satu tahun satu tahun Alhamdulillah jatuh bangunnya kurang memuaskan hasilnya 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 terus tahun kedepannya saya saya pegang sendiri dan sambil susah bedingan iya beding lama lagi ya kurang lebih tujuh tahun tujuh tahun iya nah itunya karena apa ya ya rasa ingin mandiri punya biar biar layaknya seperti orang yang lah ya karena mungkin orang tua kurang mampu juga nekat foto guys golek modal Mas Indina golek modal ya karena kita usaha itu ikut alur alur kampung Oh gitu ya kan kalau alur kampung itu mayoritas kebutuhannya apa kita harus bisa usaha yang prospeknya kemungkinan bagus atau boleh dikatakan juga bagus gitu loh banyak Mas Ugi sendiri dulu memulai pertama menginvestkan modelnya berapa dulu kurang lebih 50-50 buat isi kandang isi kandang iya belum belum kandangnya ya iya belum kandangnya berarti sudah ada hitung-hitungan sebelum terjadi sudah sudah ada hitungannya ya mungkin setiap habis ini ada ada kalkulasinya ya karena kalau usaha peternakan istilahnya kita jatuh bangunnya kita beli kambing kemahalan pun kita pelihara kalau perempuan bisa beranak itupun dikatakan Rufi juga kemungkinan besar enggak ada gitu kemungkinan kecil mungkin kematian atau sakit besar tapi kalau kayak berbedingan itu pasti berkembang iya berkembang ya jadi lebih ke sana masuk jenengan ya kebreding atau pengepokan lah kandanya Mas Ugi ini ceritanya katanya jenengan dulu pernah drop perekonomian ya ya kenapa Mas dia ceritakan untuk seri-sari buat temen-temen ini drop perekonomian mungkin salah saya pribadi itu kan bukan asli orang Weharang Oh ya iya saya aslinya orang Lampung Tengah Punggur Mestirayu 75 jadi disini termasuk warga baru kurang lebih saya disini tinggal disini setelah pulang jadi TKI kurang lebih dua tahun paling dulu tentang kesehatan kalau bisnis ya tidak sesuai harapan pernah apa itu ya kalau kesehatan mungkin dari keluarga pribadi mungkin kurang sehat namanya juga orang pasti ada sakit sehat senang susah sedih bahagia dan macam-macam kalau tentang bisnis kalau tentang bisnis mungkin tidak sesuai harapan kita penjualnya tidak memenuhi target kambing kambing juga ya pernah merasakan pernah Mas soalnya saat kita mengisi bobokan itu waktu itu kambing lagi kan Oh jantanan jantan itu rata-rata kalau kita tidak terjun langsung saat pengisian itu rame orang yang mengisi berbondong-bondong mengisi tapi saat nanti pembokaran lebaran haji atau gimana itu namanya kalau kita tidak terjun terjun langsung harganya kita dipermainkan oleh calok nah pedagang itu jadi kalau kita terjun langsung kita bisa pilih debit yang bagus yang unggul terus kita jualnya pun tahu pasaran tahu teman jadi bisa boleh dikatakan bisa untuk seuntung ya ya penggebokan itu kalau untuk mengisi memang mereka sesuka iya kalau saat dia pengambilan pasti tidak sesuai harapan namanya juga namanya kalau kita beli pasti banyak yang jual kalau kita jual kita harus dari pembeli itu pentingnya kita harus terjun ke lapangan iya terjun langsung iya ke lapangan itu terutama untuk marketing ya marketingnya ya kendalanya pasti iya ada lah mas ya mungkin kita dari ngomongin soal peternak mungkin dari makan 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 peternak nah makan itu kan kalau peternak zaman dahulu ya kita tiap hari ngarit mas nah jadi kalau tiap hari ngarit kalau kita pelihara sekitar kalau ini penuh lima puluhan pasti nggak ada waktu untuk yang lain nah kita punya konsultasi silahnya indukasinya kita siapkan bunker atau tong gitu jadi iya untuk pakan buat tandunan pakan jadi nanti kalau kita punya kesibukan lain atau emergensi kita bisa bongkar itu pakan buat kegiatan kita mendukung kegiatan yang lain jadi beda mas sistem peternak zaman dulu dengan sekarang ya zaman dulu mas sekarang beda kalau saya bibadi kerja satu minggu mungkin kalau kapasitas kambing 30 ya satu minggu kita cari pakan mungkin boleh katakan dua bulan minimal minimal satu bulan setengah dua bulan istirahat kita bisa kerja yang lain satu minggu kerja satu minggu ya kita manfaat dari limbah ya limbah mungkin kayak janggel atau boleh katakan jenjer kalau dari fermentasiannya ya kita mungkin belinya dari cuma ongok kita campur dengan mungkin ramuan yang lain seperti mineral ya tetes seperti itu nah itu kita fermentasi buat makan dari pagi sampai siang kalau sorenya penghijauan kalau kita pun mau mau kalau mau kalau enggak ya kita bongkar bangkernya pun bisa tujuannya kalau kita dari cuaca kurang mendukung mas contoh hujan ya kalau kita saatnya hujan kapasitas kandang banyak enggak mungkin kita akan cari dalam satu hari bukasih makan itu kan oh gitu ya tujuannya kita punya pangker stok makan kita pun tetap bisa kerja yang lain saatnya hujan pun kumpul keluarga masih masih bisa lu berarti jendangan ini masih ada pekerjaan lain mas ya masih Mas enggak sibuk dengan peterni enggak enggak mas dengan kandang segini enggak enggak ya kalau kandang dikhususkan mungkin pagi hari sebelum ke ladang bahasanya kerjaan yang lain itu cukup satu jam saja Mas satu jam satu jam sebelum berangkat ke ladang nanti pulang setengah hari ini udah efisien kandang enggak apa-apa untuk saat ini pekerjaan jalan apa Mas yang pasti perkebunan Mas perkebunan ya ini cuman boleh dikatakan ya sampingan tapi ditekunin Mas sampingan tapi ditekunin ya kita beli bedingan ya sekarang beli bedingan yang harganya masuk akal atau bahasanya terjangkau kita kalau laku ya kita dijual kalau enggak kita tahan ambil dari peranakannya gitu ya itu kita ambil yang bagus-bagus berbedingan ya kita tuh dari orang gimana ya orang deso Mas jadi orang deso tuh dulunya waktu kecil ya kerjanya ngarit ke sawah gitu jadi walaupun disana di luar negeri di negaranya maju ya suatu saat pasti kembali ke negara kita kembali kumpul keluarga seperti itu di lingkungan masyarakat yang ada di Indonesia kenapa paternalan sendiri jadi pilihan jendengan ya karena hobi-hobi ya hobi-hobi selain hobi bisa dirasakan menjiwai Mas menjiwai ya Mas itu di sana ada bandutnya gede Mas ya kita cek Mas itu berapaan berapa apa juta Mas ngambil ini ambilan harga empat tiga Mas empat juta-tiga sebesar ini iya nih jantannya iya berarti setiap breeding itu dibutuhkan pejantan ya kita pejantannya kita pilih yang bagus supaya peranakannya juga bagus orang pun beli belum jadi peranakan masih bunting pun tahu pejantannya bagus jadi untuk prospek depannya itu bagus Mas itu warna-warna ya karena beding itu selain menghasilkan juga apa ya Mas ya untungnya bisa berlipat-lipat gitu ya Iya bukankah katanya kalau beding itu boros wakan Mas ya sebenarnya kalau kita tekunin sama aja lah Mas iya tapi dari sisi bisnis Mas menguntungkan mana kalau bisnis ya gimana ya kurang lebih sama Mas sama ya cuma waktu perputarannya itu kalau kita bisnis senangnya kumpul sama temen oh gitu ya kumpul sama temen banyak sharing dan tahu pasaran harga seperti itu tapi kalau beding kan kita setiap hari mungkin tekunin tentang peternakan saja Mas Mas dengan sistem pakan seperti yang gini ngangin miliki saat ini iya ini cara bahwa sejauhnya apa nyucuk Mas ya Alhamdulillah nyucuk Mas gitu ya Iya kita bisa apa ya dari segala sesuatu bisa diolah Mas kotoran dari pakan walaupun pakannya itu sebagian kita beli pun masih ketemu Mas iya ini dengan bahan pakan beli semua sebagian mas bagian ya sebagainya kita bisa cari kok karena kawasannya kan perladangan Mas iya kemudian dengan kalau untuk pengolahan kohe atau kotoran hewan seperti apa Mas kita kotoran hewan kita kelola dan kita udah kontrak sama petani yang berkebun pisang gitu pohenya jadi berapa pun ada kotoran hewan dia siap nampung tergantung jumlah jumlahnya banyak tapi kalau untuk harga sendiri bagaimana Mas kalau harga tergantung Mas ya tergantungnya kalau cuman khusus kotoran hewan kering satu karung itu saya buat bahasanya opah capeknya itu pekerjanya saya hargai 30.000 sampai tempat iya sampai tempat kalau ambil sendiri masih bisa kurang gitu tapi kalau udah ada campuran pupuk bimianya atau sesuai dengan permintaan tergantung campuran pupuk apa kita bisa kalau ada penambahan ya penambahan kayak penghancur jamur terus mungkin dolomit mungkin harganya berbeda ya harganya berbeda soalnya itu pun kita beli oh berarti jenangan memelayan itu juga Mas apa sih Mas yang jenangan pandang di dunia peternak apakah ada peluang-peluang judis yang lain selain beternak ada sih Mas ya kemudian Mas dengan kondisi yang saat ini Lampung Timur ya musim penghujan ada nggak kendala dalam beternak biasanya karena ya namanya nyawa kan iya kalau kita juga sediain obat-obatan gitu kan yang yang pasti makan kita siapin bunker gitu untuk wajah untuk apa ya obat-obatan mungkin kalau terjadinya pilek atau mungkin apa ya kayak cacingan gitu kita siapkan obat yang kurang bagus gitu mas dalam satu putaran bisa dikatakan kalau per tahun atau perbulan jenengan untuk menghitung keuntungan iya kalau dalam kapasitas berapa ada pas ya satu bulan atau berapa satu bulan yang pasti ya kalau ditekunin itu usaha gajinya enggak kalah orang berdasi gitu aja mas gitu ya sama UMR ya dapet lah lebih lah lebih dari UMR lah bahasanya lebih gitu lebih dari UMR tapi menurut jenengan perkenaan ini menjanjikan menjanjikan prospeknya bagaimana prospeknya bagus itu istilahnya buat prospek dari penjualan juga dari lingkungan masyarakat banyak yang terkena terus dari penjualan juga ada pemasaran ya nggak perawatannya pun juga mudah kalau kita nggak mau nyimpen banget tiap hari mau sibuk ngari juga bisa saya dapet informasi tentang jenengan katanya jenengan ini produksi produk makan sendiri Iya mas itu hanya untuk pribadi kebutuhan pribadi atau penjualan kita siap penjualan juga siap pribadi intinya kalau ada yang mau pesan kita siap buatkan gitu nanti dikotan berikutnya akan kita buatkan cara pembuatan pakan yang jenengan produk mas ya ya dan buat teman-teman buat kalian yang ingin tahu ya pakan yang diproduksi Mas Ugi seperti itu tunggu konten berikutnya dan harganya berapa jual per kilonya jatuh harga berapa nanti ada jadi buat untuk kalian yang ingin beli nanti akan saya cantumkan di nomor video itu tapi di konten berikutnya Mas Ugi ya kalau untuk pemasaran sendiri jenengan ini mengalami kesulitan nggak Mas Alhamdulillah nggak Mas soalnya beternak kambing ada pasarnya kalau di Lampung setahu saya kalau beternak karena kayak yang besar hewan seperti sapi kan enggak ada pasaran kalau kambing kan terjangkau Mas gitu loh harganya iya harganya terjangkau kaum bawah menengah kebawah pun bisa mampu kebeli gitu ini jadi apa namanya pemikiran jenengan ya kenapa milih kambing Iya seperti itu Mas soalnya loyalitasnya karena kambing itu sangat menjanjikan TKI yang di luar negeri mungkin dari Korea Jepang Hongkong atau Taiwan dari mancanegara semangat mengumpulkan rezeki di luar negeri buka sukses pulang bisa wira swasta minimal bisa usaha sendiri kita disini enggak usah ikut kerja sama orang punya usaha sendiri seperti itulah minimal seperti itu salam sukses seperti Edi sayo 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 Mas terima kasih ya bincang-bincangnya semoga informasi atau seri kita ini bisa mengedukasi teman-teman khususnya teman-teman yang masih muda kerja di Taiwan nanti pulang bisa ngambil apa ya jalan seperti jenengan ya amin sukses buat jenengan juga semoga usaha dan peternaknya berkembang biak jadi baru kabut warga Amin Terima kasih Mas saya undur diri mohon pamit kedepannya saya akan disini lagi untuk meliput bagaimana jenengan membuat pakan fermentasi dan marketingnya seperti seperti apa Oke Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam itu tadi perbincangan saya dengan Mas Ugi seorang mantan TKI jadi gemerlapnya kota di mancanegara tidak merubah sifat atau tidak merubah sikap bagaimana sih kembali ke negara sendiri berbisnis bermandiri kemudian dan menciptakan lahan usaha untuk sebagai lahan bisnisnya dan peternakannya adalah sebagai pilihan hidup untuk sebuah usaha buat kalian yang masih diluar sana ingin mencari kerja silahkan ambil cerita ini sebagai edukasi positif dan kalian yang baru bertemu dengan channel ini silahkan bantu subscribe like comment and share tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati